Sedikitnya 104 unit rumah warga di wilayah Kecamatan Simpangkiri, Kota Subolosalam, rusak akibat hantuan angin kencang yang melanda daerah tersebut pada selasa 19 September sore. Informasi yang diterima, 104 rumah yang rusak tersebut tersebar di 4 desa dalam Kecamatan Simpangkiri. Musibah angin kencang itu terjadi pada sore hari sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat saat hujan deras disertai petir melanda Kota Subolosalam. Ada pun lokasi rumah rusak tersebar di 4 desa, masing-masing Subolosalam, Subolosalam Timur, Sukamakmur, dan Leoram. Pemerintah Desa Sukamakmur, Kecamatan Simpangkiri, Kota Subolosalam, merilis data resmi jumlah rumah rusak akibat dihantam angin kencang. Pada Rabu 20 September, jumlah rumah terdampak di Desa Sukamakmur mencapai 61 unit. Jumlah tersebut merupakan akumulasi rumah yang mengalami kerusakan dengan kondisi berat, sedang, dan ringan. Secara rinci disebutkan rumah rusak berat sebanyak 17 unit, rusak sedang sebanyak 20 unit, dan 24 unit kategori rusak ringan. Rincinya di Subolosalam 1 unit, Subolos Timur 3 unit, Sukamakmur sebanyak 61 unit, dan Leoram 39 unit. Angin kencang yang melanda Kota Subolosalam bukan hanya memporak-poranda puluhan rumah warga di 4 desa dalam Kecamatan Simpangkiri. Selain rumah, angin kencang yang terjadi pada selasa 19 September sore, ikut merusak belakang bangunan di Komplek Pesantren Raudatul Janah, Desa Sukamakmur, Kecamatan Simpangkiri, Kota Subolosalam. Ada 14 unit bangunan di Komplek Ponpes Raudatul Janah yang rusak di sapu angin. Ada pun ke-14 bangunan Ponpes Raudatul Janah yang rusak di terjang angin adalah Asrama Putri, unit rusak berat, rusak ringan 2 unit. Kemudian Asrama Putra rusak ringan 3 unit plus 1 bangunan walet milik Ponpes Raudatul Janah rusak berat. Warga yang rumahnya rusak berat kini menumpang di rumah keluarga atau tetangga, sementara yang rusak ringan ada yang sempat memperbaiki. Rumah warga tersebut rusak dengan kondisi atap diterbangkan angin atau ditimpa pohon. Tak hanya rumah warga, angin kencang juga menumbangkan sejumlah tiang listrik dan pohon di Kampung Lai Oram tersebut. Tidak ada korban jiwa atas terjadinya peristiwa tersebut. Untuk sementara para korban ini mengungsi di rumah tetangga maupun sanak saudaranya masing-masing. Pemkot Tubolosalam juga membangun tenda bagi korban di Sukamakmur. Pemkot melalui Dinas Sosial, BPBD, dan Muspika, Kecamatan Simpangkiri, tengah melakukan pendataan. Kecamatan Simpang Bukan hanya seng-seng saja dan bangunan juga ada juga amruk, ada pohon yang disamping rumahnya. Jam berapa kejadiannya Pak? Pak Camat, untuk wilayah Bapak ada berapa desa yang terkena dampak ini? Untuk saat ini yang mengaporkan pada kami dan disini salah satunya desa Sukamakmur di wilayah Kecamatan Simpangkiri dan yang kedua desa Lai Oram. Tadi juga di desa Lai Oram menyampaikan pada kami melalui Pak Kepala Desanya atau Pak Kecilnya. Memang kalau jumlah kerusakan atau jumlah unit untuk saat ini masih dalam proses pendataan bersama dengan tim kita dari Kecamatan dan juga tim BPBD ada di sana. Tim dari Kecamatan Simpangkiri, Buspika lah. Bukan ada di sana. Jadi kita ada dalam tim juga, Buspika dan Dinas. Itu sekarang lagi di desa Lai Oram. Dan korban jiwa, alhamdulillah laporannya tidak ada. Masjidnya hanya, apa namanya, kerusakan rumah atau pemukimara. Selain rumah, apakah ada pasilitas lain? Sementara kalau di Sukamakmur ada dua. Tadi sebagai manusia petong oleh Pak Kecil, rumah ibadah ada dua. Kalau di Leoram belum di laporan pada kita. Berarti rumah ibadah dua. Masjid ya? Masjid atau musalah? Musalah ya? Musalah kemudian ada pesantren ya? Pesantren SD ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!